5 Tanaman Pembawa Sial Oke, kali ini kita akan bahas tentang beberapa tanaman yang menurut kepercayaan itu membawa sial. Yang pertama ada kaktus. Kaktus sendiri itu bentuknya lucu ya, warna-warna, imut, cocok buat kado. Tapi menurut beberapa orang percaya, kaktus itu adalah tanaman pembawa sial. Bahkan menurut Feng Shui juga tanaman ini sebaiknya tidak dilihara karena dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Ngeri ya, sebenarnya tidak ada yang salah dari kaktus. Kaktus sendiri kan bentuknya lucu, cocok buat tanaman indoor gitu ya. Tapi kaktus juga mempunyai duri-duri yang sangat kecil. Jadi kalau ditaruh di dalam rumah, apalagi keluarga itu punya anak kecil, tentu sangat bahaya. Karena dapat menyebabkan luka-luka pada anak kecil sendiri ya, nggak sih? Kalau sampai kaktusnya dimainin sama anak kecil. Oke, yang kedua ada bonsai. Bonsai itu termasuk tanaman mahal ya. Termasuk tanaman mahal, tanaman yang memeliharanya itu cukup lama, bertahun-tahun. Bonsai juga termasuk karya seni dari Jepang. Tapi, menurut Feng Shui, bonsai itu tidak boleh disihara. Karena mereka percaya kalau bonsai itu hidupnya dalam kanan. Mereka yasat tumbuhan, tumbuhnya tersendat dan terbungku. Jadi, mungkin menurut mereka itu diumpamakan hidup itu harus free. Lost dulu, nggak real-real gitu. Mungkin. Yang ketiga ada pohon pepaya. Apa yang salah dengan pohon pepaya? Pohon pepaya dipercaya oleh sebagian masyarakat itu pembawa sial. Mungkin karena dia punya getah yang gatel. Dan pohon pepaya itu mengundang serangga-serangga yang gatel juga sih. Tapi, di beberapa daerah di Pasuruan itu percaya. Kalau di rumahnya itu harus menanam pepaya. Tujuannya agar menolak balak dari santai. Yang keempat ada pilodendron dan monstera. Wow. Tanamanya lagi naik daun ini. Ternyata dipercaya membawa sial. Sebenarnya nggak ada yang salah sama pilodendron. Tapi, menurut penelitian itu ada kandungan kalsium oksalat atau refit. Yang beberapa orang itu sensitif oleh kandungan itu. Dan itu pun kalau di jumlah yang besar. Dalam artian di satu ruangan pilodendronnya terlalu banyak. Habis itu ada orang yang sensitif dengan kandungan tadi itu kalsium oksalat. Habis itu dia bisa aja keracunan. Tapi kalau menurut saya sendiri dari harganya yang wow. Dan selera sih. Selera. Jadi memang bentuknya itu bagus. Bagus sih. Cuma beberapa orang doang yang nanggap bagus. Kalau menurut saya sendiri biasa aja. Karena saya nggak hobi di monstera. Dengan harga yang kayak gitu. Itu nggak cocok. Itu pembawa sial. Bayangkan kalau kita cuma punya duit 15 juta. Itu bisa buat modal usaha buka warung. Atau modal usaha buat buka tanaman, pohon cabai. Kita beli cuma buat monstera. Dan kita nggak bisa ngerawat. Tiba-tiba monstera-nya kering. Itu nggak cuma pembawa sial, men. Bisa bunuh diri, bunuh suami istri. Oke. Pembawa sial atau pembawa untung. Atau pembawa hoki. Itu kembali lagi ke percayaan. Ke kepercayaan. Ingat. Nggak ada sesuatu yang bikin sial. Nggak ada sesuatu yang bikin hoki. Itu hanya kepercayaan. Sugesti. Sugesti aja. Rezeki, maut, jodoh. Itu semuanya dari Tuhan. Itu tadi lima. Tanaman pembawa sial. Tus. Bonsai. Pohon kupaya. Pilo dendrum. Dan monstera. Sekian. Lima tanaman pembawa sial. Menurut Bibit Indonesia. Mari menanam untuk esok lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bibit Indonesia. Mayonsai. obyl 2. Laborat Sialisirte. Terima kasih. Terima kasih.